Rencana Pembangunan Rusun Ongkoliong, Tunggu Izin Pemprov Rencana Pembangunan Rumah Susun atau Rusun di kawasan Ongkoliong, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau masih menunggu izin dari pemerintah Provinsi Meluku. Rusun ini nantinya direncanakan bagi korban terdampak kebakaran beberapa tahun lalu. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, dikonfirmasi Demes Media Group mengaku, Pemkot telah menyurati Pemprov Meluku terkait surat izin pemanfaatan aset tanah Ongkoliong. Dikatakan, lokasi yang akan dibangun Rusun merupakan tanah milik Pemprov. Olehnya itu, jadi tidaknya dibangun Rusun tergantung respon dari Pemprov. Diharapkan Pemprov segera menanggapi permintaan izin tersebut untuk selanjutnya Pemkot menyurati pemerintah pusat atau Pempus agar pembangunan Rusun itu dapat terrealisasi. Rusun di Ongkoliong, progresnya sampai sekarang itu kan tetap masih kita menunggu ya dari persetujuan Kementerian Grup. Tetapi langkah-langkah yang kita sudah lakukan adalah kita sudah menyurat kepada Pak Gubernur ya untuk mohon ya, permohonan izin pemanfaatan aset tanah yang ada di Ongkoliong karena itu adalah milik pemerintah provinsi. Nah yang kedua, sampai saat ini memang kita lagi menunggu ya menunggu soal komprimasi dari provinsi. Memang ketung menyadari sungguh dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada lalu ketung lagi menunggu ya, menunggu informasi soal pemanfaatan aset yang ada di Ongkoliong mungkin itu terkait perkembangan di Rusun Ongkoliong. Dijelaskan luas lahan yang ada di kawasan itu kurang lebih 500 meter sementara korban terdampak kebakaran ada 77 unit rumah atau bangunan di sana dengan jumlah 429 jiwa. Rencananya bangunan Rusun dibangun 4 lantai dengan kapasitas 54 kamar. Pembangunan Rusun dimaksud juga sudah dibicarakan dengan para korban sehingga tidak lagi ada masalah. Tinggal menunggu persetujuan Pemprov dan diteruskan ke Pempus untuk ditindak lanjuti. Ditambahkan, bila segala protes terkait masalah ini selesai dalam waktu dekat, maka pembangunan Rusun bisa jalan tahun ini dan nanti akan dibangun oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BP2W Maluku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.